Halo bro, buat lo semua yang pengen tau gimana sih cara bikin video kayak tadi, slow brody, karena di video kali ini gue mau kasih tau gimana caranya. Dan resepnya adalah Brika B-Steady Pro 2023. Memang Brika menanamkan beberapa peningkatan ya dari Brika B-Steady Pro yang tahun 2019 kemarin sempet gue review. Buat lo semua yang memang kepo pengen liat video sebelumnya mungkin bisa klik art di pojok kanan atas. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, Beok mau kasih spek perbandingannya dulu nih. Antara Brika B-Steady Pro yang 2023 dan Brika B-Steady Pro yang generasi sebelumnya. Nah itu dia tadi bro, di perbedaannya. Tapi kalau kita lihat dari segi bobot alias beratnya, gue pun ngerasa kalau yang baru ini nih memang lebih ringan guys. Jadi kalau dibawa pergi ataupun dipake buat syuting yang ada adegan lari-lari kecil, masih berasa enteng lah, gak bikin pegel tangan gitu. Selain itu ada peningkatan lain nih guys, yang jauh lebih memudahkan penggunanya. Kayak misalkan ada Easy Inception sama Orientation Switch. Nah maksud dari Easy Inception-nya ini tuh, bisa buat auto-rotate gitu loh bro. Dengan cara menekan tombol mode sebanyak 3 kali. Nah kalau generasi sebelumnya kan manual tuh ya, jadi itu masih harus nahan dan arahin joysticknya. Tapi kalau yang sekarang, mau buat video ala-ala sinematik jadi lebih mudah pastinya. Terus kalau yang Orientation Switch itu, maksudnya tuh kita bisa merubah mode perekaman dari yang landscape menjadi portrait. Hanya dengan 1 kali gerakan aja. Dan kalau mau balikinnya lagi nih guys, tinggal gerakin aja nih ke arah sebaliknya. Nah sebenernya ini fitur yang paling ngebantu banget sih menurut gue. Jadi gak perlu lagi tuh, mesti copot pasang handphone waktu lagi ngerekam dari landscape menjadi portrait. Kemudian ada 1 upgrade-an lagi nih yang menurut gue, dan videographer Pricebook pada suka. Yaitu segi charging-nya. Berika abis tadi Pro 2023, udah bisa nge-charge full dalam waktu 2 jam aja guys. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang terisi full 3,5 jam. Ini tuh bedanya hampir 2 kali lipat bro. Padahal baterainya tuh sama-sama berkapasitas 3600 mAh. Tentunya hal ini gak terlepas karena perubahan dalam port charging dayanya, yang sudah support Type-C. Jadi brodi, dulu tuh gue sempet banget bikin video vlog Marzum pake Brica B-Steady Pro cuman yang tahun 2019. Keluhannya cuman satu sih sebenernya menurut gue. Ini pengecasannya tuh lama banget. Nah sekarang tuh improvement-nya udah lumayan banget nih bro yang dikasih sama Brica B-Steady Pro yang keluaran terbaru ini. Dan sekarang kita bakal bahas lagi kali ya untuk masalah desainnya terlebih dahulu. Sebenernya nih ya, kalau dari segi desain, Brica B-Steady Pro ini masih sama aja. Seperti generasi sebelumnya. Karena Dosky tetap menerapkan bentuk klasik yang sangat diminati para penggunanya. Dan ini nih menjadi gimbal yang paling best seller semenjak awal perilisannya di tahun 2019. Kalau untuk bobotnya sendiri, ini cuman 474 gram. Dan ini pun sudah termasuk sama baterainya. Lalu, Brica B-Steady Pro ini pun mampu menahan beban handphone hingga 280 gram. Dengan lebar smartphone berkisaran 58mm hingga 90mm. Desain aksis dan kemampuan aksisnya pun masih sama. Seperti generasi sebelumnya, bisa nge-pand hingga 600 derajat. Kemudian tilting 320 derajat. Dan juga rolling sampai 320 derajat. Kemudian pada bagian interface-nya, ada joystick nih untuk menggerakkan aksisnya. Lalu ada tombol mode yang berguna buat merubah mode hanya dengan 1 kali tekanan. Terus ada 4 mode nih yang bisa digunakan di gimbal ini. Yaitu ada pen follow. Pen tilt follow. All lock. Dan juga POV. Lanjut, kalau kita bergeser lagi nih Brody. Ada indikator Bluetooth. Kemudian ada toggle nih untuk zoom dan juga wide. Lalu terakhir nih ada tombol record ataupun foto. Tapi untuk menggunakan tombol tersebut, kalian tuh harus menggunakan aplikasi bawaan Brica. Yaitu Brica B-Steady Q. Lalu di sampingnya nih terdapat 2 port. Yaitu port USB Type-C dan juga USB Type-A. Kalau yang USB Type-C ini bisa digunakan buat nge-charge. Nah, yang Type-A-nya pun kalian bisa gunakan buat nge-charge HP yang lagi dipakai. Jadi sambil pakai gimbal, lu juga bisa sambil nge-charge nih handphonenya. Kemudian di bagian belakang ada tombol trigger yang dapat digunakan dengan cara tekan 1 kali nih buat mode sport. Kemudian tekan 1 kali dan tahan untuk all lock. Dan tekan 2 kali buat nge-resenter. Jadi kalau misalnya kita lihat perbedaannya dari segi desain, ini nggak terlalu ada beda yang signifikan ya Bro. Paling dari segi user interface-nya aja nih yang sedikit berbeda. Nah, sekarang gue bakal kasih tau ke lo semua paket pembelian yang terdapat di Brica B-Steady Pro versi 2023 ini. Selain mendapatkan device-nya, kalian juga akan mendapatkan 1 carrying case berwarna hitam nih kayak gini Bro. Terus dapetin 1 USB cable, ada buku panduan, buku garansi, dan mounting action cam. Dan sekarang gue bakal coba nih untuk gunain moment mode yang ada di aplikasi Brica B-Steady Pro tahun 2023 ini. Jadi sebenernya untuk moment mode itu sendiri ya, lo tuh bisa bikin video ala-ala trik kamera gitu Bro. Caranya pun sebenernya gampang, lo tinggal gunain aja tuh ataupun ikutin aja instruksi yang terdapat di aplikasinya. Yang mana di dalam moment mode ini ada beberapa mode pilihan lain. Kayak misalkan Clone Me, kemudian ada Smart Dolly, Inception, Dolly Zoom, Fantastic Rotation, Smart Motion Timelapse, dan terakhir nih ada Panoramic Video. Dan berikut adalah hasil dari moment mode Brica B-Steady Pro 2023 Brody. Intro Terima kasih telah menonton Ini review Beok soal Brika Bisa Di Pro yang keluaran tahun 2023 terbaru ini Jujur gue sebagai konten kreator seneng banget sih dikasih Brika Bisa Di Pro 2023 ini Karena kita tuh butuh banget memang sebuah gimbal yang mumpuni dan memadai Apalagi kalau kita lihat dari segi fitur terdapat beberapa peningkatan yang cukup signifikan bro Dan buat lo semua yang memang pengen metakis gimbal ini boleh banget Nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom deskripsi seperti biasa Dan kalau kita ngomongin soal after salesnya gue rasa lo gak usah khawatir ya Karena untuk Brika ini sudah terjamin banget since tahun 1995 Jadi gue rasa lo gak harus worry lagi buat ngetakis produk ini Terima kasih buat lo semua yang udah nonton dari awal sampai akhirnya no skip-skip Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif Buat lo semua yang hobi main game NFT Kita punya channel YouTube baru namanya CryptoBook Jangan lupa di subscribe Beok pamit Sampai jumpa 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 Terima kasih.